Jika engkau minta intang bermata, tak mungkin ku mampu Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu Jika engkau minta satu dunia, takkan aku coba Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia Hati ini bukan milikku lagi Sayangkan tahu Apa ni cuaca pun, alhamdulillah semua dapat datang awal Hari ni adalah hari pelancaran Album untuk... Hello you lah Untuk Yuna yang diraihkan Tunggu tangan sikit Dan juga Talented lah yang macam Reza Reza discovered me also For instance kan macam Apa like Kiranya he has a good eye on siapa yang boleh perform Itulah So I Pernah lah tengok dia yang dia perform And then you know I always thought she was very, she's very talented And then you know it's nice to see dia macam can write her own songs and you know So sekarang ni dalam Yuna Room Records tu kan, do you really have one artist? Yes Yes Kira dua lah saya Oh ya lah Saya and Deandra You lah ambil perempuan semua tu Haa Buat masa sekarang ni macam Um I think I think Deandra alone cukup Dah cukup lah kan InsyaAllah in the future kan who know si tiba ada someone yang betul-betul talented Eh yang lucky kan I tak I tak kira lah Macam lelaki ke Or perempuan ke Macam you know if I see someone yang Dia berbakat I Okay mungkin Saya ada buat research sikit lah Pasal Deandra juga Takkanlah research Juga 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 macam-macam pula Tapi Deandra ni adalah cucu Pada Seorang yang Kita hormati Sebagai seorang anak sini Yang Tabit Tabit Kira cucu siapa? Saya cucu Dato' Jamil Sulong dan Dato' Nurzani Jamil Kita semua ada maknani dengan Dato' Jamil Sulong Dato' Jamil Sulong Fakta kan? Saya jumpa di mana kan? Tak ada langsung Okay Okay before kita continue Mungkin Awak nak tunjukkan album dia Adakah itu? Adakah album? Haa Dia tunjukkan sikit kan Macam apa-apa kan? Alpun pertama is Decorate And this one is Terukir Living Ah Well Yang ni yang EP Apa Some of the song Yang daripada EP Yang saya record Di LA Hari itu Yang Dato' Jamil Sulong Yang dia orang tak dapat Nak Distribute Ke Malaysia Jadi saya rasa macam Alah sayang je kan Macam fans kat Malaysia Tak dapat nak Fans kat Malaysia Tak dapat nak Apa Men Melayang? Menikmati Lagu-lagu tu kan Macam That's lagu-lagu tu Saya yang tak dapat Nak share dengan fans Malaysia Secara official kan So Okay lah kan I pun decide to Buat album ni And kira ada Tiga buah lagu Daripada EP Yang US tu And yang lain-lain tu Lagu-lagu baru lah Okay Kalau saya tanya lagi soalan kan Potong pula kan Banyak sangat Q&A pula Kita akan continue Dengan You wanna be or sign you dulu Dengan album Okay Okay Deidah dengan Deidah Akan berada di sini Lain ini album You sign dulu Okay Oh sini Haa So expectation dia You tak expect sangat Tapi dia meletup Yang kedua ni Macam mana? Well Okay lah First of all I just want to say Thank you so much Everyone for coming Saya sebenarnya tak expect Mama yang macam ni datang Alhamdulillah Semua friends datang Alhamdulillah Thank you so much Okay for the second album I Best lah saya Excited sangat Nak release second album ni Because saya Tak sempat nak Release Any new album Last year So tahun 2012 ni Saya dah set lah Okay Kita kena juga Kelaukan album kedua And alhamdulillah Terukiri Bintang Merupakan single Terbaru daripada saya And Merupakan title lah Pada album kedua ni kan And I hope Peminat akan Enjoy lah This album ni Lagi satu album Yang akan memuatkan Semua lagu-lagu Terpada Obviously Apa As I Said before Lagu-lagu terpada EP yang US tu And also Lagu-lagu baru Contohnya Macam lagu Yang saya dah Sempat tulis Untuk canon Dia lagi janji kan Dia lagi janji kan Ada Lagu-lagu yang lain Yang baru Yang tak pernah Dengar lagi Secara official So Alhamdulillah Ni saya ada peluang lah Untuk share dengan Semua orang Lagi-lagi baru So Ya Itu je lah Expectation saya Bantu mungkin Dari segi seni ya Dalam album Diandra pulak Ataupun You lepaskan Bagi Diandra Buat je semua Benda Up to her Masa saya Kenal Diandra Apa She is already Berbakat Dia boleh tulis lagu And dia boleh menyanyi And you know She can perform live And you know She has a beautiful voice And saya Tak rasa Kalau saya sendiri pun Saya tak suka Orang sekat Saya punya Apa Creativity Freedom saya kan So saya just Biarkan dia Bebas berkarya And you know Hopefully She will Grow into More Talented Single songwriter lah And insya Allah In the future Yuna bila cakap Saya diandra Dia senyum lebar je Okay Dandra dah ready Thank you Yuna Jangan lagi Tersambung borak lagi Kita akan buat Dekat auditorium DPL Dekat atas je So We all jual Through Facebook Saja Because The seat is limited To 600 And Alhamdulillah It's 10,000 Oh You too Yes Baru nak beli Betul Betul ke Okay And Diandra Pula Okay Untuk Diandra We all bought Dekat Actor's Studio Lot 10 Next day After Yuna Which is On the 8 Pukul 4 Sampai 6 And Ticket Boleh beli Direct To Actor's Studio Okay Still available Ada Half Tapi sikit lagi Si Okay Kita boleh Pasir-pasir Maik Yuna pula Ada tak Apa-apa Yuna Tak cakap Maybe Some of your Words Tentang Album Yuna Dan juga Album Diandra Yuna Sampai Boss Tentang Boss Okay Actually Tak ada Sampai Bila Sampai Kakak But On behalf Of Yuna Roman Kids Diandra And Mawa I Just want To Say Thank You So Much Makasih Banyak For Coming And Again I Tak Sangka You know There will be A lot Turn-ups Today Thank you So Much For Wanting To Share This Moment With Me Something Very New And Exciting For Me And Saya Pun Tak Pernah Lagi Tak Pernah Terfikir Pun Sain And Artis And Also Release Album And Album Album Alhamdulillah Setakat Semuanya Alhamdulillah Reziki Saya Kan So Thank you So Much Everyone For Coming And Insya Allah Don't Forget To Come To The Showcase And Thank you So Much For Your Support For United Markets And Deandra Arjun Aidy Thank you Di Setiap Gambar Itu Ada Lagu Ok Deandra Anything You Want to Say Apa Apa Ok And My First Album So I Hope Yang Well I Did My Best So I Hope You Will Give It A Shot And Maybe Accept Me As A Musician I Am Still Learning So Yeah Hopefully I Make Yuna Proud As Well As Well And I Think I Still Have A Lot To Learn But I Trying My Best Now So Yeah Ok Terima Kasi Banyak Dan Kepada Tetamu With Everyone We See Terima kasih.